Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abastegar Bujaksono dari kelas 2 A1 Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil buku kerja saya Yang berjudul rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam bira usaha Area fungsi bisnis yaitu alat-alat pelaraga Nama pelaksana yaitu saya sendiri Langkah-langkah 1. Identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks pribadi 1.1. Tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan Tipe ide-ide bisnis dapat mencakupi yang pertama yaitu menyelesaikan masalah Memberi kenyamanan, memberikan manfaat kesehatan 1.2. Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis Konsepsi peluang merupakan suatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak Yakni keunggulan dan keadaan Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi, atraktif, tepat waktu, dan tahan lama 2. Mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wira usaha 2.1. Trend diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru Trend lingkungan strategis Kemajuan teknologi Teknologi baru Tuntutan teknologi baru Pengguna baru Teknologi lama Masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang menjadi peluang bisnis Masalah-masalah yaitu investasi yang belum banyak berkembang di daerah 2.3. Kesenjangan suatu produk atau jasa Identifikasi sesuai dengan konteks pasar Kesenjangan suatu produk atau jasa yaitu kesenjangan kualitas 3. Mengidentifikasi karakteristik personil wira usaha 3.1. Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki Pengalaman industri dapat memberi keuntungan yaitu produktivitas pengalaman mengatasi masalah Memiliki jejaring yang lebih luas 3.2. Faktor kognitif Diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil Faktor kognitif dapat memberi keuntungan yaitu sensitif terhadap peluang dan kewaspadaan terhadap suatu masalah 3.3. Jaringan sosial Diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam di jaring sosial Jaringan sosial dapat memberi keuntungan yaitu hubungan yang kuat 3.4. Langkah-langkah kreativitas Diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat Langkah-langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi persiapan, wawasan, dan evaluasi 4. Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi Praktek brainstorming yaitu pendekatannya berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang Aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah Sesi bergerak cepat dan tidak ada yang diizinkan untuk memperlambat langkahnya Misalnya penting untuk menangkap esensi gagasan daripada meluangkan waktu untuk menuliskan dengan rapi Focus group dilakukan dengan kaedah-kaedah FPD Kaedah-kaedah focus group yaitu 5-10 orang yang terkait isu membantu menghasilkan ide-ide Library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis Library and internet research yang pertama yaitu social media Yang kedua viral dan yang ketiga website Ide-ide bisnis, produk, atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi area fungsi atau bidang yaitu Menjalankan bisnis sesuai rencana, menjaga kualitas produk Tentukan aparel yang dapat dipercaya dan bisa memajukan bisnis yang dijalani Persiapan modal kerja atau investor Tempat, usaha yang strategis Baik buku kerja yang kedua yaitu berjudul membangun usaha yang efektif Junior business facilitator Konsep bisnis atau bisnis konsep Produk atau jasa konsultasi yaitu alat-alat olahraga or to stake Menyusun konsep bisnis saya sendiri Langkah-langkah Satu menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya Kriteria 1.1 Nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya Nama produk atau jasanya yaitu Orto stake adalah produk olahraga yang berkualitas khususnya di bidang futsal atau sepak bola dengan harga yang terjangkau 1.3 Bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan Yaitu jika membeli satuan akan mendapat sepasang sepatu ortus Dan jika memberi paket yang pertama akan mendapatkan sepasang sepatu, sepasang kos kaki dan sepasang pelindung kaki atau deker Mengidentifikasi target pasar 2.1 Target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa Target pengguna atau klien yaitu pemasaran tersegmentasi Pemasaran yang dibedakan, ditargetkan untuk remaja sampai orang dewasa yang punya minat di futsal atau sepak bola 2.2 Target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi Target lokasi pemasaran yaitu yang pertama provinsi Target dapat menjual dan dikirim melalui ekspedisi ke kota-kota lain Nasional dapat dijual ke luar negeri karena brand yang sudah dikenal 3.2 Identifikasi alasan mengembangan produk 3.1 Kesenjangan produk atau jasa Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa Kesenjangan produk atau jasa yaitu kualitas Dengan material yang berkualitas dan brand yang sudah dikenal Memudahkan untuk mencari barang tersebut 3.2 Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa Peluang pasar Penetrasi pasar menjual lebih banyak produk di pasar yang ada Mengembangan produk menjual produk baru di pasar yang sudah ada 4.2 Mengembangan fitur spesial 4.1 Tujuan produksi atau jasa dan penggunaan Diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa Tujuan produk atau jasa dan penggunaan Yaitu produk belanja Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja 4.2 Fitur-fitur utama yang ditawarkan Diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan Fitur-fitur utamanya yaitu ciri-ciri kepribadian Mudah digunakan, nyaman, dan fit saat digunakan 4.3 Manfaat produk atau jasa Diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan Manfaat produk atau jasa yaitu manfaat kesehatan Menyehatkan badan karena membuat kita ini selalu berolahraga Manfaat kenyamanan Bahannya yang nyaman dan anti-slip Memudahkan untuk bergerak 4.4 Reliabilitas produk atau jasa Reliabilitas produk atau jasa yaitu area bisnis utama di Bekasi Barat 5.2 Mengembangan tim manajemen 5.1 Personal branding tim konsultan Diidentifikasi berdasarkan portfolio-nya Personal branding tim konsultan yaitu pengakuan masyarakat Testimoni yang bagus dari masyarakat setelah menggunakan Ortus E 5.2 Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional Kualifikasi tim saya memilih level okupasi Baik buku kerja selanjutnya yaitu membangun usaha yang efektif Pada buku kerja kali ini Potensi rendah akan diberikan nilai minus 1 Potensi sedang akan diberikan nilai 0 Dan potensi tinggi akan diberikan nilai 1 Selanjutnya yaitu analisa kelayakan usaha Satu, analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa Satu titik satu Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa Mengambil keuntungan dari tren lingkungan Mendapatkan nilai Satu, menyelesaikan masalah Potensi sedang diberi nilai 0 Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar Potensi sedang diberi nilai 0 Ketepatan waktu masuk ke pasar Potensi tinggi diberikan nilai 1 Luasnya gagasan Menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir Potensi tinggi diberikan nilai 1 Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia Potensi tinggi diberi nilai 1 Sejauh mana ide tersebut Mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau pelaku mereka Potensi sedang diberi nilai 0 Satu titik dua Permintaan produk atau jasa disurvey langsung atau online Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan Potensi tinggi diberi nilai 1 Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan Potensi tinggi diberi nilai 1 Dimana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual Potensi tinggi diberi nilai 1 Dan keseluruhan dari 1.1 dan 1.2 Yaitu berjumlah 3,5 2. Kelayakan target industri 2.1 daya tarik industri Jumlah kompetitor banyak Potensi rendah diberi nilai minus 1 Tahap siklus hidup industri Masa pertumbuhan Potensi sedang diberi nilai 0 Tingkat pertumbuhan industri bidang ini Pertumbuhan tinggi Potensi tinggi diberi nilai 1 Pentingnya produk atau layanan industri pada pelanggan Sebaiknya memiliki potensi rendah Dan diberi nilai 0 Margin operasi industri Sedang diberi nilai 0 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen Identifikasi target pasar untuk usaha baru yaitu Teridentifikasi potensi tinggi diberi nilai 1 Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesen potensinya Mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan Potensi sedang diberi nilai 0 Daya beli pelanggan tinggi Potensi tinggi diberi nilai 1 Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru Potensi sedang diberi nilai 0 Potensi pertumbuhan target pasar Diberi nilai sedang Yaitu 0 Lalu total keseluruhan dari 2.1 dan 2.2 yaitu jumlahnya 2 3. Analisis kelayakan organisasi 3.1 kecakapan atau prowess atau manajemen Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri Yaitu potensi sedang diberi nilai 0 Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan Terampil potensi tinggi diberi nilai 1 Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relakan Sedang potensi sedang diberi nilai 0 Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dari tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri itu sendiri Yaitu kuat Potensi tinggi diberi nilai 1 Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru Mungkin potensi sedang diberi nilai 0 3.2 kecukupan sumber daya Karyawan dengan kompetensi spesifik Potensi tinggi diberi nilai 1 Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis Atau tidak berlaku pada saat pemula Potensi sedang diberi nilai 0 Dan keseluruhan dari 3.1 dan 3.2 yaitu berjumlah 1,5 4. Kelayakan finansial 4.1 total modal awal yang dibutuhkan Modal ekuitas atau equity capital Potensi tinggi diberi nilai 1 Modal utang atau debt capital potensi sedang diberi nilai 0 Modal khusus atau speciality capital potensi rendah diberi nilai 1 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis Karakteristik ekonomi industri Potensi tinggi diberi nilai 1 Profitabilitas Dan risiko saat ini potensi tinggi diberi nilai 1 Nilai perusahaan potensi sedang diberi nilai 0 4.3 daya tarik finansial keseluruhan Hasil keuangan historis potensi sedang diberi nilai 0 Proyeksi pendapatan potensi tinggi diberi nilai 1 Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun potensi sedang diberi nilai 0 Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan diberi nilai 0 Dari tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat potensi sedang diberi nilai 0 Dan keseluruhan dari 4.1, 4.2, 4.3 yaitu berjumlah 1 5. Potensi keseluruhan Bagian pertama, kekuatan ide bisnis 3.5 sama dengan potensi sangat layak Mengembangkan kualitas produk dengan baik dan mengembangkan ide bisnis baru yang sudah ada Bagian kedua, isu terkait industri atau pasar Dengan nilai 2, potensi layak Lebih teliti melihat peluang pasar yang lebih luas Bagian tiga, kelayakan organisasi Dengan nilai 1,5 sama dengan potensi layak Diidentifikasi kemungkinan membentuk organisasinya dan mengembangkan organisasi Bagian empat, isu finansial dengan nilai 1 sama dengan potensi layak Segera dilakukan dengan pembiayaan dan mencari investor agar produksi lebih dimaksimalkan Penilaian keseluruhan yaitu sama dengan 2 potensi layak Memaksimalkan ide bisnis yang sudah ada Dan melanjutkan pengembangan bisnisnya Ringkasan, ide bisnis alat-alat olahraga ini berpotensi layak untuk dikembangkan lebih luas lagi Karena mengikuti tren yang sedang berlangsung dan sudah mendekati event sepak bola terbesar yaitu Piala Dunia Baik, cukup sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!